Sementara itu, Polda Metro Jaya kemarin memeriksa Sekjen PD Perjuangan, Hasto Cristianto. Ini Hasto diperiksa untuk klarifikasi pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan salah satu media televisi yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Hasto menegaskan hadir dalam pemeriksaan sebagai bagian dari tanggung jawab taat hukum. Menurut Hasto, pernyataannya merupakan bagian dari pendidikan politik untuk menyuarakan ketimpangan atau dugaan kecurangan yang terjadi. Dalam kasus ini, Hasto menuding laporan polisi ini merupakan pesanan pihak tertentu. Saya menunjukkan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan, di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum, karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana. Padahal sebagai sekjen partai politik, yaitu PD Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Di respons sekjen PD Perjuangan, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pernyataannya dalam sebuah wancara dengan salah satu media televisi yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibu Rohman, menyebutkan sebaiknya dihadapi saja. Habibu Rohman meyakini ini penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan lurus. Ya hadapi saja, kenapa? Jangan cemen juga gitu kan, yang seperti-seperti itu. Ya dulu juga dilaporkan kemana-mana kok, waktu kita oposisi dari zaman dulu, dari zaman kapanpun ya. Kita yakin penegakan hukum berjalan lurus kok. Terima kasih. Terima kasih.